Intro Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa kami TV dan sahabat RCL Saatnya info Sukabumi Bersama saya, Kamelia Norin Bupati Sukabumi Haji Marwan Hamami Menghadiri pencanangan gerakan Komando Strategi Pembangunan Pertanian Di Kebupaten Sukabumi Tahun 2020 Bertempat di Aula Sekda Pelabuhan Ratu Terabu 15 Januari 2020 Dalam sambutannya Bupati menyampaikan bahwa Kementerian Pertanian Dalam program 100 hari kerjanya Telah mencanangkan program Konstrantan Di seluruh Indonesia Karena itu, Dinas Pertanian dengan intansi terkait lainnya Harus bersinergi untuk saling melengkapi Sesuai dengan tupoksinya masing-masing Menurutnya, untuk mencapai target sektor pertanian Di Kebupaten Sukabumi Semua stakeholder harus kreatif Aktif dan inovatif Termasuk di dalamnya para petugas penyeluh pertanian Di masing-masing BPP Atau Balai Pelatihan Pertanian Di tiap kecamatan Harus lebih bersemangat lagi Dalam memindah pertanian di wilayahnya Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Sudrajat menyatakan Bahwa di tahun 2019 Bupaten Sukabumi telah mendapatkan alokasi konstantani Di lima kecamatan Bupati juga menyerahkan beberapa penghargaan Yaitu pengetapan penyeluhan pertanian PNS, THL, TBPP, THL, TBPPD Petani atau penyeluh suwadaya Dan Gapoktan BPP berprestasi Tahun 2019 Kita hari ini ada pertemuan Dengan Kementerian Pertanian Dalam mata penguatan Di lapangan Di mana Kita membuat Satu struktur komando Untuk mengantisipasi Pertama capaian-capaian pangan Yang selama ini Kemudian juga Bagaimana Ide gagasan untuk Juga mencari Produk-produk Pertanian yang nanti bisa Memberikan nilai ekspor Atau juga Bagaimana juga Gagasan-gagasan yang Bisa didorong Untuk bisa memberikan kontribusi Bagi pengembangan Pola tanam Demikian info Sukabumi disampaikan Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kebupaten Sukabumi Saya Kamelia Norin Beserta kru yang bertugas mengucapkan Terima kasih dan Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih